Kisah Sejarah Raja Herodes Sang Penguasa Judea Raja Herodes, juga disebut Herodes Agung, adalah penguasa provinsi Judea di Romawi pada abad pertama SM, namun ia mungkin paling dikenang karena kisah perjanjian baru di mana ia memerintahkan semua anak di bawah usia 2 tahun untuk masuk ke dalam negeri, dan di sekitar Betlehem untuk dibunuh. Meskipun tidak ada bukti sejarah mengenai peristiwa ini di luar Alkitab, sumber sejarah menunjukkan bahwa Herodes memerintah Judea selama sekitar 30 tahun. Herodes adalah seorang penguasa yang hebat sekaligus mengerikan, karena ia memajukan arsitektur Judea dan kondisi kehidupan rakyatnya, tetapi juga menganiaya banyak warga negaranya dan keluarganya sendiri, bahkan memerintahkan beberapa orang untuk dibunuh. Kehidupan awal dan bangkitnya kekuasaan. Herodes lahir di Palestina pada tahun 73 SM. Ayahnya, Antipater, adalah seorang pejabat Judea yang diangkat oleh Romawi. Antipater adalah seorang Edom, keturunan Esau yang merupakan saudara Yaakub, nenek moyang bangsa Israel. Orang Edom tidak secara etnis Yahudi seperti orang Israel, tetapi sekitar abad ke-2 SM, banyak yang berpindah agama ke Yudaisme. Ibu Herodes adalah seorang wanita Arab dari Yordania. Herodes tidak memiliki warisan budaya Yahudi, apalagi Yudaisme bersifat matrilineal dan diturunkan melalui pihak ibu, namun ia menganut agama Yahudi. Herodes dan ayahnya memiliki hubungan dekat dengan kekaisaran Romawi, yang membantu mengamankan posisi kepemimpinan mereka. Tanah air Antipater di Palestina ditaklukan oleh Pompey, salah satu sekutu kaisar, dan Antipater memutuskan untuk mendukung Romawi. Hal ini membantu Antipater mendapatkan rasa hormat dari Julius Caesar, yang tidak hanya menyatakan Antipater dan keturunannya sebagai warga negara Romawi, tetapi juga menjadikan Antipater salah satu pejabat Yudia, negara kota yang berisi Jerusalem dan awalnya merupakan kerajaan Yahudi-Yahuda. Pemerintahan Herodes atas Yudia Karir politik Herodes di kekaisaran Romawi sebagian besar dimulai karena pengaruh ayahnya. Namun, ia menjadi raja Yudia berdasarkan penunjukan senat Romawi. Herodes memerintah pada tahun 37-4 SM sebelum menyerahkan tahta kepada putranya. Sebelum pemerintahan Herodes dan keterlibatan Romawi di wilayah tersebut, Yudia adalah kerajaan semi-otonom yang diperintah oleh Raja-Raja Hasmonean dari garis keturunan Makkabe, sebuah kelompok Yahudi yang memberontak melawan otoritas Yunani untuk mempertahankan identitas Yahudi. Sebelum pemerintahan Herodes di Yudia, John Hircanus II, seorang Hasmonean, memerintah Yudia sebagai imam besar dan penguasa, meskipun sebagai penguasa. Ia diberi nasihat oleh Antipater. Segera sebelum Herodes mengambil alih Yudia, Antigonus II, seorang Hasmonean lainnya, dilantik oleh partia ketika mereka merebut Yerusalem. Ketika Herodes diberi jabatan raja, ia datang dengan pasukan Romawi, yang membantunya merebut kembali Yerusalem dan mengeksekusi Antigonus II. Ketegangan di Yudia Wilayah Yudia mengalami banyak ketegangan sosial, budaya, dan agama menjelang dan selama pemerintahan Herodes. Meskipun dinasti Hasmonean secara budaya adalah Yahudi, banyak orang Yahudi yang kecewa karena dinasti Hasmonean mengambil alih kekuasaan raja dan imam, karena agama mereka sebelumnya mengajarkan bahwa kedua peran tersebut terpisah dan memerlukan garis keturunan yang berbeda. Bangsa Hasmonean berperang melawan Helenisme, mengubah masyarakat ke cara hidup Yunani, yang dibawa oleh kekaisaran Seleukia untuk mempertahankan identitas dan adat istiadat Yahudi mereka. Meskipun Hasmonean awalnya merupakan sekutu Romawi, pelantikan dinasti Herodian, yang dimulai pada masa Herodes Agung, menimbulkan konflik mengenai siapa yang menguasai Yudia dan apakah mereka benar-benar Yahudi. Herodes dan Romawi Herodes diberi gelar raja orang Yahudi oleh senat Romawi, namun ia lebih merupakan penguasa Romawi daripada penguasa Yahudi. Pada masa pemerintahan Herodes, ia mempunyai hubungan yang positif dengan pemerintah pusat Romawi. Dia berteman dengan Mark Antony dan mendukungnya selama pertempuran antara Antony dan Octavianus, yang menjadi kaisar Augustus. Ketika Antony dikalahkan dan Octavianus mengambil kendali Roma, Herodes jujur tentang kesetiaannya sebelumnya namun berjanji untuk menjadi bawahan Octavianus, yang membantu Herodes mempertahankan perannya sebagai raja Yudia. Herodes adalah raja yang baik hati terhadap sebagian besar warganya, dan warga Romawi menemukan penguasa yang suportif dan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Terlepas dari agama Yahudi, Herodes memulai pemerintahannya dengan mengumumkan pengabdiannya kepada Roma di kuil Jupiter. Dewa Utama Romawi Untuk membantu mengintegrasikan Yudia ke dalam kekaisaran Romawi secara keseluruhan, ia mendorong semua warga negara untuk mematuhi adat istiadat Romawi, termasuk membangun kuil untuk kaisar Augustus dan berpartisipasi dalam acara olahraga Yunani. Herodes dan Orang-orang Yahudi Meskipun Herodes adalah raja yang ideal bagi sebagian besar warga negara Romawi, ia kurang mendapat dukungan dari rakyat Yahudinya. Meskipun Herodes mengikuti banyak adat istiadat dan hukum Yahudi, termasuk hukum pangan, ia juga mengupayakan agar warga Yahudinya mengadopsi adat istiadat Romawi dan berasimilasi dengan budaya Romawi. Secara budaya, ia juga bukan seorang Yahudi, sehingga banyak warga Yahudi yang tidak senang dengan proklamasinya sebagai raja orang Yahudi. Di sisi lain, Herodes melakukan perubahan besar bagi bangsa Yahudi. Dia mencari penerimaan dengan menikah dengan dinasti Hasmonean. Ia menceraikan istri pertamanya dan menikahi Mariamne, cucu Aristobulus II, untuk meredakan ketegangan antara dinasti Herodian dan Hasmonean. Herodes juga membangun kembali dan memperluas kuil Yerusalem, yang telah dihancurkan pada tahun 586 SM oleh bangsa Neo-Babylonia dan mulai dibangun kembali sekitar tahun 516 SM, memberikan orang Yahudi tempat untuk menyembah Tuhan mereka, Yahweh. Raja Herodes dalam Alkitab Terlepas dari prestasinya, kisah Alkitab Raja Herodes adalah kisah yang paling dikenangnya. Satu-satunya kemenculan Herodes adalah dalam Injil Matius. Menurut penulis Matius, Herodes lah yang menjadi Raja Judea ketika Yesus lahir. Dalam cerita tersebut, Herodes mengetahui bahwa telah lahir seorang anak yang merupakan Mesias, atau orang yang diurapi yang telah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi untuk membawa mereka keluar dari pengasingan. Namun orang-orang Majus itu mendapat mimpi tentang maksud Herodes, sehingga mereka menyuruh orang tua Yesus untuk meninggalkan Bethlehem, kota tempat Yesus dilahirkan, agar Herodes tidak dapat menemukan mereka. Ketika orang-orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes, dia menyadari tipu daya tersebut dan memerintahkan semua anak di daerah Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Peristiwa ini disebut sebagai pembantaian orang tak bersalah. Orang tua Yesus melarikan diri ke Mesir selama ini, sehingga Yesus tidak dibunuh. Meskipun tidak ada bukti sejarah mengenai peristiwa ini, beberapa ahli percaya bahwa peristiwa ini mungkin masuk akal secara historis, mungkin karena jumlah anak-anak yang terbunuh lebih sedikit. Warisan utama yang ditinggalkan Herodes adalah pencapaian arsitekturalnya. Herodes memerintahkan sejumlah bangunan dan konstruksi dibangun pada masa pemerintahannya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Semua karya arsitekturnya dibangun dengan gaya klasik Romawi, mirip dengan bangunan yang biasa ditemukan di Roma, bukan dengan gaya klasik Yunani atau gaya Yahudi. Beberapa karya arsitektur terpentingnya meliputi, kuil Yerusalem, kuil penyembah berhala, amfiteater Yerusalem, saluran air untuk memasok air bersih ke Masada dan Herodium, benteng Masada, dan pemandian ritual Yahudi di pemandian Romawi. Kematian dan Warisan Raja Herodes Meskipun Herodes terkenal sebagai penguasa yang berkuasa dan sangat baik hati terhadap warganya, warisan yang dimilikinya di antara anggota keluarganya berbeda-beda. Dia rentan terhadap rasa cemburu, dan karena pengaruh saudara perempuannya terhadap dirinya dan kebohongan yang dia katakan kepadanya, dia membunuh istrinya, Mariamne, bersama ibu dan kakeknya. Ia bahkan membunuh putra sulungnya, Antipatros II, serta kedua putranya bersama Mariamne, Alexander dan Aristobulus IV. Selama hidupnya, ia memiliki total 8 istri dan sedikitnya 14 anak. Beberapa anak Herodes Agung antara lain, Antipater II, Alexander Aristobulus IV, Herodes Arhlaus, Herodes Antipas, Filipus. Herodes meninggal pada tahun 4 SM, setelah bertahun-tahun menderita penyakit mental dan fisik, termasuk percobaan bunuh diri, karena arteriosklerosis. Setelah kematiannya, ia menghendaki kerajaannya dibagi menjadi 4 bagian di antara putranya Herodes Arhlaus, Herodes Antipas, dan Filipus. Karena hanya ada 3 anak laki-laki, Herodes Arhlaus mewarisi bagian ganda dan memerintah Yudia dan Samaria sementara Herodes Antipas dan Filipus membagi sisa kerajaan, termasuk Galilea. Diskusi ilmiah mengenai pemerintahan Herodes di zaman kuno dan modern konsisten dengan penggambaran pemerintahan Herodes sebagai pemerintahan yang revolusioner dan mengerikan. Meskipun Herodes membuat kemajuan dalam bidang arsitektur dan meningkatkan kehidupan banyak warga Yahudi dan Romawi, ia juga mencoba memaksa orang Yahudi untuk berasimilasi dengan budaya Romawi. Kekejamannya, terutama di akhir hayatnya, menyebabkan banyak anggota keluarganya dan beberapa warganya dieksekusi. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi Romawi dari abad pertama yang menulis tentang kehidupan Herodes dan menganggapnya penuh dengan kebesaran dan kekejaman. Dalam tradisi Kristen, Herodes dikenang secara negatif sebagai penyebab banyak bayi dibunuh. Terima kasih.